Tongkat Rantai Kemala Jilip 14 B.E. Tai tidak menyangka bahwa Kim Cho A. Gyok Lee dapat mengatakan kata-kata yang semacam itu di dalam saat yang segenting ini, maka dengan marah ia berkata, Encik Ye Gyok, apa artinya semua kata-katamu tadi? Apa kau menyuruh aku menundukkan kepala di bawah kakinya suhumu yang jahat itu? Kim Cho A. Gyok Lee menghela nafas. Adik Tai, dari sebelumnya aku sudah menyuruhmu pergi dari sini, tapi kau tetap membandel terus dan tidak mau mendengar kata-kataku. Bagi diriku mati masih tiada persoalannya, tapi sayang sekali jika kau pun harus turut menjadi korban juga. Saat itu B.E. Tai sudah menjadi tidak sabaran. Encik Ye Gyok, janganlah kau mengucapkan kata-kata yang semacam ini lagi. Jika aku takut mati pun, sudah tentu aku tidak nanti mau datang ke sini. Kematian ku masih tidak perlu untuk disayangkan Encik Ye Gyok, bagaimanakah dengan lukamu sendiri? Kim Cho A. Gyok Lee sudah memeramkan kedua matanya mempasrahkan diri pada yang kuasa dengan acuh-ta'acuh ia berkata. Kematian kita berdua sudah berada di depan mata perlu apalagi untuk memeriksa luka segala? B.E. Tai memandang ke arahnya tembok yang penuh dengan lubang-lubang kecil tadi, dilihatnya beberapa ekor ular yang berwarna kuning mas satu persatu mulai menonggolkan kepala. B.E. Tai yang segera dapat ingat bahwa di kantongnya itu masih ada obat penahan racunnya ular-ular ini sudah segera dikeluarkan dari kantongnya dan dibagi dua, sebagian sudah dimakan olehnya sendiri dan sebagian lagi sudah diserahkan ke dalam tangannya Kim Cho A. Gyok Lee. Kim Cho A. Gyok Lee menuruti saja gerakan kawannya dan memakan obat penahan racun. Tapi ia yang telah cukup tahu akan kelihayannya ular-ular mas ini masih tidak segembira seperti dirinya B.E. Tai. Baik betul mereka mempunyai obat penahan racunnya untuk menahan gigitan ular-ular itu, sudah tentu saja jika hanya beberapa ekor ular saja memang masih tidak usah dikhawatirkannya, tapi jika ratusan atau ribuan banyaknya ular mas ini sekali datang secara mendadak dan menyerang mereka semua, biarpun tidak terkena racun dari mereka tetap saja akan habis digerogoti oleh ribuan ular kecil itu. B.E. Tai tidak mau berpikir panjang-panjang seperti kawannya ini, ia sedang memperhatikan gerakan-gerakannya beberapa ekor tadi, begitu melihat ular-ular ini saling susul mendekati dirinya, dengan sebat sekali ia sudah berhasil menangkap salah seekor yang terdekat dengan tempatnya. Dengan hanya sekali pencet saja tamatlah riwayatnya ular yang malang itu. Pikirannya B.E. Tai dengan secara tiba-tiba saja telah terbuka ia ingat betul bahwa nyalinya ular mas ini mempunyai khasiat besar sekali bagi orang yang terluka. Maka dengan tidak berpikir panjang lagi ia sudah membuka mulutnya sendiri menggigit perut ular tadi dan tak berapa lama keluarlah nyalinya yang berwarna hijau tua. Dengan cepat B.E. Tai sudah mengulurkan sebelah tangannya menyambuti nyali ular tadi yang segera disodorkan ke depannya Kim Cho A. Gyok Lee. Enci Gyok, makanlah ini, serunya kepada kawannya yang terluka ini. Kim Cho A. Gyok Lee yang melihat kejadian tersebut sudah tersadar kembali tiba-tiba semangatnya sudah dapat dibangunkan kembali dan dengan sekali telan saja masuklah nyali ular mas ini ke dalam perutnya sendiri. Kepandainya Kim Cho A. Gyok Lee tentang penangkapan ular sudah tentu melebih dirinya B.E. Tai, sebentar saja sudah ada dua ekor yang dibeset mulutnya dan dimakan nyalinya. B.E. Tai yang melihat seng kawan sudah dapat bekerja sendiri ia juga tidak mau ketinggalan dalam perlombaan memakan nyali ular ini, dengan sebat sekali ia juga telah dapat menelannya beberapa nyali lagi. Tapi ular-ular mas ini semakin lama sudah menjadi semakin banyak sekali, biarpun mereka makan berpuluh-puluh tetap saja masih tidak ada artinya. Di kaki mereka sudah terkena gigitannya beberapa ekor, betul mereka telah memakan obat penahan racunnya, tapi bekas gigitan ular-ular itu yang telah mengeluarkan banyak darah terasa sakit sekali. B.E. Tai dengan sekaligus telah dapat memakan belasan nyalinya ular dan meneriaki kawannya. Enci Giyok percuma saja usaha kita ini. Usahakanlah bagaimana dayanya untuk menahan serangan mereka, baru nanti perlahan-lahan kita memakan nyalinya lagi. Luka dalam Kim Cho A. Gyo Lee meskipun waktu itu sudah mulai meredah, tapi gigitannya gerombolan ular ini mulai terasa kembali olehnya. Daya apa tanyanya? Apa kita harus menyerah saja kepada mereka yang akan menggerogoti kita terus-menerus? Adik Tai, apakah kau telah menganggap bahwa kematian kita ini sengsara? Kim Cho A. Gyo Lee masih coba untuk tertawa, sambil menyenderkan kepalanya di atas puir laksi pemuda. Ia berkata lagi, Tapi aku tidak menganggapnya sengsara, aku sudah menyerahkan jiwa kita bersama-sama di sini. Adik Tai, gendonglah aku sekali lagi seperti tadi, matipun aku tidak akan merasa kecewa. Perlahan-lahan Kim Cho A. Gyo Lee sudah merapatkan kedua matanya kembali dan mulailah ia menyanyikan lagu-lagu kesukaannya. Ia sudah tidak memperdulikan pagutannya pada ular lagi yang semakin dimakan nyalinya semakin bertambah banyak saja. Setelah ia melakukan beberapa patah kata, tiba-tiba ia menghentikannya dan mendekati mulutnya ke kuping B. Eta ia berkata dengan perlahan sekali, Adik Tai, inilah lagu-lagu yang oleh ibuku sering diperdengarkan di masa kecilku. Jika sewaktu-waktu aku mengalami kesusahan atau penderitaan, setelah aku menyanyikan lagu-lagu ini, lenyaplah semua kesusahan atau penderitaanku itu. Dan kau, apa ibumu pernah mempelajari lagu-lagu sepeni ini juga? Adik Tai, kau turutlah menyanyikannya biar kita nanti mati bersama-sama di sini dengan puasnya. B. E. Tai sampai bengong saja mendengar kata-kata yang sangat mengharukan hati ini, dengan tidak terasa lagi. Olehnya air matanya telah mengucurkan keluar membasai pipinya. Tapi Kim Cho A. Gyok Lee seperti telah melupakan semua apa yang ada di sekitarnya, berulang kali ia asyik membawakan lagu masa kecilnya. Tiba-tiba B. E. Tai telah merasakan bahwa serangannya ular-ular mas tadi sudah seperti mulai sedikit berkurang, Ia melongo ke bawah dan dilihatnya puluhan ekor ulamas yang terdekat sedang mendongakan kepala mereka sedang turut mengikuti nada lagu-lagu tadi dengan lidah mereka dileletkan keluar masuk di antara mulut-mulutnya yang kecil. Pantas saja serangan mereka sudah tidak sehebat seperti tadi, ternyata bukan sedikit dari mereka yang senang juga akan musik, pikir B. E. Tai di dalam hati. Tak lama kemudian ia sudah tersadar dari lamunannya dan menanya kepada Kim Cho A. Gyok Lee. Enciye Gyok, apa ular mas tadi suka juga akan lagu dan irama? Kim Cho A. Gyok Lee yang kerjanya setiap waktu hanya di antara ular-ular mas ini mana ia tidak mengetahui akan sifat-sifat ia, maka ia sudah memanggutkan kepalanya. B. E. Tai sudah menjadi kegerangan sekali dan teriaknya. Enciye Gyok, sekarang ketolonganlah diri kita dari bahaya ini. Tapi harus menyusahkan dirimu saja yang harus satu persatu membeset perutnya ular-ular ini untuk kita makan nyalinya. Dengan tidak menunggu reaksinya dari seng kawan lagi, B. E. Tai sudah segera mengeluarkan suling pemberian dari ayahnya dan mulai meniupnya. Ini waktu seluruh pintu terlarang ini sudah penuh dengan ribuan ekor ulmas bahkan masih ada saja yang keluar dari arahnya lubang-lubang tembok tadi. Tapi begitu suling pusaka B. E. Tai ditiup dengan membawakan lagu-lagunya, semua ular-ular tadi sudah terdiam semua, tidak mau menyerang lagi mereka hanya menggoyang-goyangkan kepala dan melelet-leletkan lidahnya di tempatnya masing-masing, satupun sudah tidak ada yang mau bergerak atau menyerang orang lagi. Seluruh ruangan itu sekarang penuh dengan sinar kuning mas yang mengkilat-kilat disertai dengan suara suling sedang membawakan lagu-lagunya. Kim Cho A. Gyok Lee yang tadinya sudah mulai menyerah kalah dan putus harapan terhadap serbu-aunya ribuan ular tadi kini telah mendapat harapan untuk hidup kembali, dengan perlahan-lahan di hampirinya ular-ular itu, kemudian satu persatu dibeleknya perut ular-ular tadi untuk diambil nyalinya dan satu persatu pula dimakannya. Ia menengok ke arahnya B. E. Tsai yang sedang meniup suling, setelah diperhatikannya sekian lama, ia telah mendapatkan suatu caranya untuk membagi sebagian dari nyali ular mas tersebut. Ternyata biar bagaimanapun pendeknya lagu suling itu, orang Toh akan bernafas juga, maka sewaktu-waktu dilihatnya B. E. Tsai menyedot hawa nafas, dengan menggunakan waktu yang sependek ini ia sudah menjejalkan nyali-nyali ular mas tadi. Untuk memakan nyalinya ular mas yang amis ini, memang bukannya hal yang gampang sekali untuk dilakukan, apalagi B. E. Tsai tidak boleh menahan lagu sulingnya agar di antara gerombolan ular tidak ada yang akan menyerang mereka lagi, maka ia hanya ketaglak. Ketegeluk saja menelannya nyali-nyali ular yang diberikan oleh Kim Cho A. Gyok Lee tadi. Suling hitam ditiup terus olehnya, nyali ular mas satu persatu dimakan bergantian oleh mereka berdua dan dengan sendirinya kepandayan dan tenaga mereka juga bertambah besar beberapa kali lipat. Karena latihan tenaga dalamnya telah bertambah dengan sendirinya gerakannya Kim Cho A. Gyok Lee semakin lama semakin gesit saja, dan lagunya suling dari si pemuda pun semakin lama semakin nyaring sekali. Ular tadi yang mendengar lagu yang ditiup dengan tenaga latihan yang sedalam ini badannya sudah mulai lemas semua. Kim Cho A. Gyok Lee semakin enak saja membelajuti perut-perutnya ular-ular ini. Biarpun mulurnya B. E. Tsai tidak henti-hentinya meniup suling hitamnya, kadang-kadang diselingi juga oleh operannya nyali ular diri Kim Cho A. Gyok Lee yang segera terus ditelannya. Tapi matanya tidak henti-hentinya melihat kesasa sini dan menanya dirinya sendiri. It Han Su Chou telah terkurung setengah tahun lamanya di dalam ruangan pintu terlarang ini, apa betul ia tidak mencatat itu ilmu yang disebut Kyu Teng Chiu Keng disini? Mungkin itu waktu siapa juga tidak ada yang tahu bahwa Kyu Teng Chiu Keng berada di situ sembilan tiang batu. Tapi apa ia tidak sayang jika tidak mencatat itu pelajaran yang hanya berada di dalam dirinya sendiri? Ia memperhatikannya lagi keadaan di sekeliling ruangan ini batu-batu di sekitar atas kepalanya dan tiba-tiba matanya yang sudah menjadi tajam luar biasa sudah dapat melihat sebuah tulisan Kyu yang sangat kecil sekali yang terlihat hanya samar-samar. Saking girangnya ia sampai lupa untuk menguasai nadanya suara suling, sehingga suara suling melengking tinggi sekali pekihkan ular terdengar di sana-sini dan puluhan ekor ular yang tidak tahan menerima lengkingan ini sudah pada menggeletak mati karenanya. Kim Cho A. Gyeok Lee menjadi kaget dan menjerit. Adik Tai, pertahankanlah sedikit tiupannya sulingmu itu atau semua ular yang berada di sini akan mati semua terkena tiupan suling itu. Kim Cho A. Gyeok Lee yang lebih tahu akan asal datangnya ular mas ini maka merasa sayang juga jika sampai termusnah semua. Sebetulnya dengan perut mereka berdua waktu itu sudah mulai merasa tidak tahan untuk diisi lagi dengan nyali ular mas lagi. B. E. Tai seperti sedang mencari bintang-bintang di langit saja terus meneliti pada huruf-huruf kecil yang banyak terdapat di atas dinding batu dalam ruangan itu. Tadi karena banyak dan kecilnya huruf-huruf tersebut, maka matanya masih sukar sekali untuk membacanya. Sebagai seorang yang pintar dan cerdas, sebentar saja B. E. Tai sudah dapat mengetahui akan caranya mencari permulaan kata-katanya. Di dalam hatinya ia terus berpikir sendiri. Jika betul huruf-huruf ini Kiu Teng Chin Keng adanya sudah tentu kata-kata yang permulaan terdiri dari huruf Kiu tadi. Jika aku telah mendapatkan rahasia kata-kata Kiu Teng Chin Keng, huruf ini sudah tentu dengan sendirinya akan dapat terbaca semua. Akhirnya di ujung kiri ia telah berbasil mendapatkan huruf Teng dan di ujung kanan ia juga telah mendapatkan huruf Chin dan akhirnya itu huruf Chin dan akhirnya di huruf Keng terdapat yang di tembok sebelah kirinya dengan tulisan yang termiring-miring. Hatinya B. E. Tai sudah mulai sedikit tergerak. Apa huruf ini diatur menurut jejaknya telapak, kaki yang berada di atasnya sembilan tiang batu? Dengan mengikuti arah telapak-telapak yang pernah diapalkannya di atas sembilan batu di puncaknya Kui Teng Hong, B. E. Tai sudah dapat mulai membaca huruf-henruf tersebut. Kiu Teng Chin Keng, Go An Yang Sin Tian Hian Im Tok To, Chin Ceng Pek Hei, Hie Kuan Ho Gak, Iteng Tan Sin So Asyang, Jie Teng Ang Ho Keng Kaan, Santeng Giyok To Tiang Kiyung, S. E. Teng Hui B. E. Pun Pun. B. E. He sudah menjadi kegirangan sekali karena membaca kata-kata ini yang mempunyai arti. Tiang pertama perahu terpendam di padang pasir. Tiang kedua burung terbang melewati benteng. Tiang ketiga kelinci lompat keseberang kali. Tiang keempat kuda. Terbang tidak menggerakkan kakinya. Biarpun B. E. Tai tidak paham apa yang diartikan dengan kata-kata ini, tapi ia membaca tiang pertama, tiang kedua. Dan selanjutnya sudah tentu saja inilah Kiu Teng Chin Keng yang sedang dicarinya. Maka dengan tidak memperdulikan artinya lagi ia membaca terus sehingga lebih dari setengah jam lamanya, bahkan semakin dibaca semakin terpusat pikirannya, dan akhirnya ia telah terlupakan semua bahaya yang sedang dihadapinya. Masih untung yang itu waktu gerombolan ular tadi sudah boleh dikatakan hampir mati semua walaupun masih terdapat beberapa ekor di sana yang masih hidup tapi kini mereka semua sudah terlepas tak berdaya? Kim Cho A. Gyok Li mempeleceti lagi seekor nyali ular mas yang segera disuapkan ke dalam mulutnya B. E. Tai dan ia berkata, Adik Tai, aku sudah tidak kuat untuk memakannya lagi. Bagaimana, apakah kau masih suka memakannya liular mas kita lagi? B. E. Tai yang sedang memusatkan seluruh pikirannya di atas Kiu Teng Chin Keng mana dapat mendergar pertanyaannya. Kim Cho A. Gyok Li menjadi kaget dengan mendorong tubuh kawannya ia berkata, Hei, kau ini mengapa? B. E. Tai masih seperti tidak merasa saja tidak lama lagi ia malah duduk bersilah mengatur jalan pernafasannya. Kim Cho A. Gyok Li yang ketika itu sudah dapat merasakan adanya sesuatu apa-apa di sana ia pun sudah turut memandang ke dinding atas sana dan dilihatnya itu huruf-hendruf sangat kecil sekali yang tidak teratur seperti semut saja banyaknya. Dipandangnya sekali. Lagi B. E. Tai yang waktu sudah mulai berseri-seri, perlahan-lahan masih terdengar rocahannya dari pemuda ini. Enci Giyok keluarkan telapak tanganmu kemari. Kim Cho A. Gyok Li menurut dan menyodorkan telapak tangannya ke arah si pemuda. Begitu membentur telapak tangannya, ia sudah merasakan hawa panasnya yang keluar dari telapak tangan B. E. Tai yang terus memasuki tubuhnya. Ia menjadi kaget dan terdengar B. E. Tai mengoceh lagi. Hian insya hiai. Hiknatan Tian, lekas kau gunakan kawanmu melatih diri. Betul saja Kim Cho A. Gyok Li sudah menuruti apa yang dikatakan oleh kawannya tadi dan seluruh ruangan pintu terlarang kini sudah menjadi sepi sekali. XVI Hek I. Esien Kun naik ke atas puncak Syok Li Hong. Di bawah puncak Syok Li Hong di daerah pegunungan Hoasan terlihat dua bayangan yang sedang berlari-larian dengan kecepatan yang luar biasa sedang menaiki puncak Syok Li Hong ini. Dari kejauhan sudah terdengar suara teriakan mereka. Kong San Yan dari gunung Tiang Pek dengan mengajak murid keponakan Li Pung datang menyambangi Kim Cho A. Gyang Bun untuk menepati janji. Inilah suaranya Hek I. Esien Kun dari Tiang Pek yang terdengar nyaring sekali. Di atas puncak Syok Li Hong berdiri Kim Cho A. Gyang Bun yang disertai Kim Cho A. Jing Li. Dengan tertawa dingin Kim Cho A. Gyang Bun berkata pada muridnya ini. Betul-betul ia berani pula naik kemari? Kita tidak dapat terlalu memandang rendah padanya, Kim Cho A. Jing Li dengan hormat menyahut perkataan gurunya. Hek I. Esien Kun adalah salah satu tokoh ternama dari daerah Tiongkok Utara. Kim Cho A. Gyang Bun memanggutkan kepalanya, kemudian ia memekik tiga kali. Sebentar saja seluruh puncak Syok Li Hong ini sudah mulai ramai dengan suara ulari yang datang dari sana sini sudah berkumpul di sekitarnya. Kim Cho A. Gyang Bun dan Kim Cho A. Jing Li berdiri. Hek I. Esien Kun sebelum mengunjukkan muka ia juga sudah dapat melihat sedemikian banyaknya sinar kuning. Mas yang berkelebat di sana sini, dengan mengalihkan pandangannya ke arah orang yang berada di sebelahnya ia berkata. Dalam soal mengurus rombongan ular mas ini Kim Cho A. Gyang Bun memang mempunyai kepandainya yang tersendiri. Tapi sebelum keponakan muridnya si Raksaksali Chiepung belum dapat menjawab suatu apa, atau sudah berkumandang satu suara yang manis sekali. Hanya beberapa gelintir ular kecil ini saja aku masih dapat menguasainya. Hek I. Esien Kun mengkerutkan keningnya, dengan hanya sekali loncatan saja ia sudah menyusul ke sana dan menanya. Orang pandai dari mana yang siap untuk membantu kita? Tapi tidak terlihat olehnya seorang pun juga dan tidak terdengar suara tuanya lagi, Hek I. Esien Kun yang ternama kecuali pada tiga hari di muka yang telah mengadu kekuatan seri dengan litian kau, belum pernah ia dikalahkan oleh siapapun juga mendengar kata-kata orang tadi yang tidak dapat diketahuinya, ia sudah menjadi sedikit mengkirik juga. Di dalam rimba persilatan, siapakah orangnya yang mempunyai kepandain semacam itu? Biarpun Hek I. Esien Kun sudah banyak pengalaman dalam dunia Kang Ho dan pengetahuan umumnya telah luas tapi tidak urung ia masih tidak dapat menduga siapa orangnya yang seperti mau membantunya ini. Maka ia sudah meneriaki dan sekali lagi menanya. Orang pandai dari mana yang siap akan membantu? Mengapa tidak mau memperlihatkan wajah aslinya? Tapi ia tidak dapat berpikir panjang-panjang sebab pada waktu ini Kim Cho A. Chiang Bun sudah memanggil ke arahnya. Kong San Yan, tidak percuma kau menjadi orang yang ternama dan berani naik ke atas Siok Li Hang ini juga. Silahkan naik ke atas Siok Li Hang sudah lama kita menanti di sini. Hek I. Esien Kun, Kong San Yan yang ragu-ragu untuk menghadapi ular yang sebanyak ini sudah menyahutinya dari bawah puncak. Kong San Yan tidak berani dengan lancang membuat rusak pagar ularmu ini. Kim Cho A. Chiang Bun tertawa dingin. Aku yang telah memerintahkan naik, ulmana yang berani mengganggu dirimu lagi. Hek I. Esien Kun memandang ke arahnya si raksaksa sebentar dan ia berkata, Mari, kita sama-sama naik ke atas sana? Biarpun ia berkata secara ini, tapi dengan mendahului keponakan muridnya ia sudah lompat ke atas puncak Siok Li Hang dan telah berdiri di hadapannya Kim Cho A. Chiang Bun. Dengan hormat ia menyapa. Atas perhatiannya Chiang Bun Jin yang telah memberikan yalinya ular mas, di sini Kong San Yan mengaturkan terima kasih. Kim Cho A. Chiang Bun hanya tertawa dingin. Di antara golongan ular mas dan Tiang Pek Pei tidak pernah terjadi bentrokan suatu apa, mengapa kau ini berani mengganggu muridku? Ternyata Kim Cho A. Sin L. I. E. yang telah gagal membunuh B. E. Tai dengan menggunakan jarum-jarum beracunnya di dalam kota Lok yang karena gara-garanya Joli yang ditumpangi oleh Hek I. Esien Kun maksud jahatnya tidak berhasil. Ia merasa tidak puas dan mengadu kepada gurunya yang sangat memanjakannya. Hek I. Esien Kun yang gara-garanya hanya soal yang sekecil ini saja sudah membuka suaranya lagi dengan tenang. Itu hanya kejadian kebetulan saja dan bukan sengaja mau mengganggu pekerjaannya muridmu. Tapi jika mengingat bahwa beberapa orang muridnya telah terbinasa juga di bawah jarum beracunnya Kim Cho A. Sin L. Ia menjadi sengit dan menanya. Biarpun demikian, aku Kong San Yan tak pernah melukai murid kesayangannya itu. Tapi mengapa kau membiarkan saja muridmu membunuh-bunuhi beberapa muridku yang tidak berdosa? Kim Cho A. Chiang Bun tertawa dingin. Apa kau tahu akan peraturannya Jok Li Hang kita di sini? Tidak tahu. Siapa yang berani naik ke atas puncak Jok Li Hang sudah pasti akan mati di sini. Dengan perlahan-lahan dan tegas, Kim Cho A. Chiang Bun telah memberikan penjelasan-penjelasannya. Hek I. Esien Kun tertawa berkah-kahkan. Tapi aku datang kemari hanya atas undanganmu sendiri. Kim Cho A. Chiang Bun tak mau banyak debat lagi, kebutannya sudah segera dikeluarkan mengepret ke arah muka Hek I. Esien Kun. Hek I. Esien Kun yang sudah cukup tahu sampai di mana akan kekejamannya ketua dari gologan ular mas ini sendari tadi sudah siap sedia untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Maka begitu melihat senjata istimewanya orang dikeluarkan ia sudah tertawa berkah-kahkan dan ia juga tidak mau ketinggalan menyerang merebut kedudukan yang lebih menguntungkan bagi dirinya. Ramailah dua orang ini bertempur di atas Jok Li Hang. Di bawah puncak Jok Li Hang ini, di waktu yang bersamaan juga sedang naik ke sini delapan orang pengemis yang berada di bawah pimpinannya si pengemis sakti dari perkumpulan pengemis. Dengan mengajak dua orang anaknya I. Esien Kun dan I. Esien Yew disertai dengan lima pengemis Kim I. Esien K. yang ahli dalam soal kero menangkap ular mereka sudah mulai naik ke atas puncak Jok Li Hang ini. Sebentar saja mereka sudah sampai di atas puncak Jok Li Hang, di tempat mana Hek I. Esien Kun dan Kim Cho A. Chiang Bun sedang mengadu jiwa mati-matian, dengan serentak delapan orang ini sudah berpencaran mengambil sikap mengurung. Kim Cho A. Chiang Bun mulai merasakan kekurangan tenaga orangnya untuk melawan musuh-musuhnya dengan kerasi yang membentak ke arah lawannya. Berhenti. Hek I. Esien Kun menghentikan serangannya dan tertawa. Chiang Bun jin ada perintah apa? Tapi tidak disangka akan kelicikannya Kim Cho A. Chiang Bun yang memang terkenal luar biasa sekali. Dengan menggunakan kelengahannya Hek I. Esien Kun ini ia telah lompat mundur sambil melepaskan jarum berbisanya dan beterbangan di udara seperti belalang banyaknya. Jarum-jarum beracun ini tidak hanya mengarah Hek I. Esien Kun saja, masih ada sebagian lagi yang juga mengarah dirinya delapan pengemis tadi yang disertai dengan tertawa dinginnya Kim Cho A. Chiang Bun. Siapa yang berani naik ke atas puncak Cho Kli Hong, inilah bagiannya. Biarpun Hek I. Esien Kun tidak pernah menyangka akan kelicikan lawannya, tapi biar bagaimana juga sebagai seorang yang ternama apalagi setelah mendapat setengah dari bagian Kiu Teng Chin Keng yang baru saja didapatinya, maka dengan mudah jarum-jarum beracun itu telah dapat dipukul jatuh semua. Si pengemis sakti berjari sembilan yang memang telah siap siaga sambil tertawa berkakakan ia mengebutkan lengan bajunya menjatuhkan semua jarum-jarum beracun yang mengarah dirinya juga. Demikian juga halnya dengan tujuh orang pengemis lainnya. Masih terdengar suara tertawa dinginnya Kim Cho A. Chiang Bun yang telah melepaskan jarum-jarum beracunnya itu tadi. Pengemis tua, jika tidak membawa lima orang Kim Chi Yesien Keng ini, sudah tentu kau juga tidak berani naik ke tempatku yang penuh dengan ribuan ular. Maka taulah kau akan kelihayannya golongan pengemis sakti sekarang ini ia tongseng menyahutinya. Begitu mendengar suara ini, maka taulah kini Hek I. Esien Kun siapa orangnya yang tadi telah berkata padanya. Maka ia sudah berkata lagi dengan girangnya. Apa saudara I. E. Yang tadi mengucapkan kata-kata di bawah puncak Syok Li Hang ini? Belum juga I. E. Tong Senin dapat memberikan suatu jawabannya atau tiba-tiba sudah terlihat Kim Cho A. Chiang Bun menggerakkan tangannya lagi menambur jarum-jarum beracunnya yang terlebih banyak dari I. Yang tadi. Hek I. Esien Kun, I. E. Teng Senin, Cheng Kun, I. Es Yow Yun dan dua pengemis Kim I. Esien Kun kesemuanya berkepandaian cukup tinggi sudah dapat menghindari jarum-jarum beracun tadi tapi dua orang dari Kim I. Esien Keng yang lainnya lagi, karena lengahnya mereka sudah tidak dapat menghindari lagi dari serangan yang sangat jahat ini dan mereka telah terkena racunnya ular mas sehingga mati di sekitar itu juga. Hek I. Esien Kun yang sudah marah sekali melihat kelicikannya Kim Cho A. Chiang Bun ini sudah berteriak lagi. Saudara I. E. E., mari kita bersama-sama menyingkirkan musuh kita ini. Dengan tidak menunggu penyahutan I. E. Tong Seni lagi ia sudah mendahului menyerang ke arahnya Kim Cho A. Chiang Bun. Melihat keadaan yang tidak menguntungkan bagi gurunya sendiri, maka Kim Cho A. Jing Li meneriaki sucianya Kim Cho A. Sin Li. Betul saja Kim Cho A. Sin L. E. E. yang telah kehilangan sebelah matanya keluar dari dalam gos batu tempat golongan ular. Mas untuk memberikan bantuan tenaga pada guru dan sumuinya. Tapi si raksasa dari Tiang Pek Li Chiepong sudah tentu tidak mau tinggal diam dan ia segera menyambut serangannya Kim Cho A. Sin Li ini. I. E. Ceng Kun dan I. E. Siow Yeu dua saudara juga tidak berpeluk tangan saja mereka juga telah menyambuti kedatangannya Kim Cho A. Jing Li. Ramailah pertempuran dalam tiga rombongan ini di atas puncaknya So Kli Hong. Kim Cho A. Yang Bun biarpun telah mendapatkan bantuannya dua orang muridnya ini, tapi masih tak dapat menarik keuntungannya. Apa-apa lagi di pihak lawan masih ada I. E. Tong Senin beserta tiga orang dari Kim I. E. Sin K. yang belum maju, maka ia sudah memekik keras untuk memanggil ular-ularnya. Sebentar saja di tempat itu ramailah suara ser-ser-ular yang lebih dari ribuan ekor banyaknya. Tapi tindakannya ini malah merugikan untuk dirinya sendiri. E. Tong Senin yang sedari tadi berdiam diri saja menonton pertandingan, begitu ia melihat bergeraknya ribuan ular ia segera lompat ke depannya Kim Cho A. Chiang Bun dan memberikan serangannya. Sehingga kini Kim Cho A. Chiang Bun lantas melayani dua musuh tangguh sekaligus. Sebentar saja Kim Cho A. Chiang Bun sudah tidak berdaya dan Tuk Ia telah terkena pukulan bersama dan Hek I. E. Sin Kun dan I. E. Tong Senin berbareng. Hek I. E. Sin Kun dan I. E. Tong Senin sudah siap untuk memberikan pukulan tambahan atau rombongan ular sudah mulai bergelombang akan menyerang mereka atau tiba-tiba saja satu suara suling yang nyaring-garing menggema. Di seluruh angkasa telah menjinakan semua ular yang berada di situ. Di atas puncak Shok Li Hang yang sedang penuh dengan pertempuran-pertempuran. Tiba-tiba telah berkelebat satu bayangan putih yang segera menghadang di hadapannya Kim Cho A. Chiang Bun dan berkata. Harap Ji Wai Chiang Pua dapat memberikan keampunan padanya. Bu Ampua sebagai muridnya di sini menalangi mengucapkan terima kasihnya kepada Ji Wai Chiang Pua. Ternyata orang yang baru saja datang ini adalah Kim Cho A. Gyeok L. I. E. yang telah keluar dari ruangan terlarang. Hek I. E. Sin Kun dan I. E. Tong Senin yang melihat akan kepandayan gadis baju putih ini yang seperti tak berada di bawah dari gurunya mana ia berani membenturkan dirinya lagi. Kim Cho A. Gyeok Li sudah tak memperdulikan terhadap mereka berdua dan ia telah membalikan badannya, berlutut di depan Kim Cho A. Chiang Bun dan berkata. Su Hu. Tanda petik. Kim Cho A. Chiang Bun mengangkat kepalanya memandang ke arah muridnya yang telah diusir dari perguruan ini, ia sudah akan membuka mulutnya mau berkata atau tiba-tiba membatalkannya. Su Hu. Kim Cho A. Gyeok Li memanggilnya sekali lagi. Su Hu. Gyeok Li telah menerima budi Su Hu selama 10 tahun ini lamanya, sehingga sampai mati pun masih tak berani untuk melupakan budi Su Hu ini di sini. Su Hu. Gyeok Li mengucapkan terima kasihnya, tapi golongan ular mas kita memang terlalu jahat sekali, sehingga dunia Kang Ong tidak mungkin dapat menerimanya. Su Hu. Maka mulai dari hari ini Gyeok Li telah mengundurkan diri dari golongan yang jahat ini, harap Su Hu supaya dapat meluluskan permintaan Teo Chu ini. Betul saja ia sudah memanggutkan kepalanya sampai sembilan kali. Kim Cho A. Chiang Bun menendangnya sekali lagi dengan pandangan yang penuh arti, dengan susah payah ia coba untuk bangun berdiri lagi. Ini waktu Kim Cho A. Sin Li dan Kim Cho A. Jen Li sudah sama-sama lompat menghampiri dan membopong diri suhunya dituntun turun dari puncak Suu Kli Hong. Di antara rombongan ular tadi, perlahan-lahan muncul seorang pemuda cakap yang memegang serulinya di tangan, inilah B. E. Cai yang baru saja keluar bersama-sama dengan Kim Cho A. Gyeok Li dari bahaya kematian. Dari bawah puncak Syok I. E. Hang juga kini telah tertampak tiga bayangan yang setelah datang dekat ternyata ia adalah Kiao Kyo Kong. Si Pedang Tumpul dan J. Sian Seng bertiga. Begitu melihat kedatangannya tiga orang yang tersebut belakangan ini, B. E. Cai sudah segera memberikan hormatnya. Boan Pue B. E. Cai memberi hormat pada kakek Kiao, Paman Pedang Tumpul dan J. Sian Seng. Cepat-cepat Kyo Kinkong sudah memimpin bangun si pemuda yang mempunyai harapan untuk masa depan ini. J. Sian Seng juga sudah turut mengeluarkan pujian. Aku tidak menyangka akan kepandayanmu yang cepat telah naik setingkat lebih tinggi lagi. Di sana I. E. Ceng Kumpun sudah menarik tangannya I. Siaoyun dan ia berkata pada B. E. Cai sambil menunjuk ke arah cicianya tadi. Inilah ciciku I. Siaoyun yang pernah kukatakan dulu. B. E. Cai sudah memberikan hormatnya dan berkata, Terima kasih atas bantuan cicie di kelenting C. E. Tian. Koan yang lelah memperingatkan kedatangannya musuh-musuh Hoasan. Buat apa dikatakan lagi? Apakah yang menolong diriku di bawah puncak Kiu Teng Hang itu dulu? B. E. Cai hanya tertawa saja karena tidak mau ia memberikan jawabannya I. Siaoyun yang ketika itu melihat dirinya Kim Cho A. Gio Kli sudah menjadi marah sekali dengan menunjukkan tangannya ia menanya. Jangan melukai diriku dengan jarum beracun. Dialah ini wanita jahat. Saudara B. E. Mengapa kau dapat bersama-sama dengan dirinya? B. E. Cai masih tertawa. Gio Kli Cie Cie sudah merubah kelakuannya dan sekarang ia telah meninggalkan golongannya. I. E. Cie Cie maafkanlah aku kali ini. B. E. Cai di sini mengaturkan terima kasihnya. I. Siaoyun yang selalu dimanjakan oleh ayahnya sudah membalikan kepalanya, dengan tidak berkata-kata lagi sudah pergi meninggalkan tempat tersebut. Kim Cho A. Gio Kli yang sudah tahu akan kesalahannya sendiri, maka ia sudah mengejar di depannya I. Siaoyun dan memberikan hormatnya. Semua memang betul hanya kesalahanku saja, harap Nona I. E. dapat memberikan hukumannya yang setimpal. I. E. Cengkun cepat maju menghampiri, membangunkan dirinya Kim Cho A. Gio Kli untuk menalangi Tachiyunnya dan ia berkata, Cici aku ini sudah biasa dengan sifatnya yang begini, harap Nona dan Saudara B. E. jangan menaruhnya di dalam hati. I. Siaoyun seperti masih belum hilang semua kemarahannya acuh tak acuh ia berjalan pergi lagi. Ayah dari dua persaudaraan I. Sia Pengemis Sakti Berjari 9 I. E. Tong Senin sudah menghampiri dan mengeluarkan pujiannya. Aku si tua telah hidup lebih dari 80 tahun lamanya, dengan metu kepala sendiri pernah melihat empat kali penggantian ketua Hoa San Pei ini. Ha, hain, ha, ha, it han siang jin itu waktu bagaimana jayanya tapi masih tidak disangka bahwa ia masih dapat mati di bawah racunnya dari golongan ular mas ini. Jika dilihat dari kepandayanmu yang sekarang ini, Hoa San Pei sudah akan mulai menyinarkan cahayanya kembali. Tapi, kau masih ada sedikit kesayangannya ialah itu Kinteng Chin Keng telah lenyap dari dunia persilatan. Kata-kata yang diucapkan oleh I. E. Tong Senin ini besar sekali pengaruhnya, sehingga Hek I. E. Sin Kun turut memperhatikannya juga. Terlihat pada air mukanya sudah mulai sedikit berubah, dengan tidak senang ia menanya. Saudara I. E, perkenalan kita ini biarpun baru berjalan belum lama, tapi aku sudah sedemikian cocoknya denganmu yang telah membantu terhadapku. Tapi setelah munculnya bocah Hoa San ini, mengapa kau tidak hujan tidak angin bolehnya membakar-bakar hatinya? Si pengemis sakti berjari sembilan tertawa berkakakan, aku tidak peduli kau cocok atau tidaknya dengan diriku. Tapi dengan perbuatan-perbuatanmu yang tidak bagus itu, apakah kau dipaksa haru cocok denganmu juga? Hek I. E. Sin Kun sudah mulai menarik muka masam. Saudara I. E, apakah kau mencari gara-gara di sini? Si pengemis sakti berjari sembilan kembali tertawa berkakakan. Aku mana berani. Tapi terus terang saja perbuatanmu yang telah merampas kinteng cinkeng dari sembilan tiang baptunya Hoa San Pei itu, siapa juga tidak ada yang membenarkannya. Aku I. E. Tong Senin sebagai orang pertama yang tidak setuju dalam soal ini. Sedari terkurung di dalam pintu terlarang tadi, B. E. Tai sudah dapat mengambil keputusannya untuk membangun kembali namanya Hoa San Pei. Kini setelah berkali-kali dirinya kena dibakar oleh I. E. Tong Senin ia sudah menjadi semakin berani, dengan menjura-jura ke arahnya Hek I. E. Sin Kun ia mulai berkata. Hek I. E. Sin Kun membusungkan dadanya, dengan mengejak ia memandang ke arahnya I. E. Tong Senin seperti mau menanya. Apalagi yang kau mau kata? Si bocah yang menjadi ketua partainya sendiri masih tak beranggapan sepertimu tadi. Maka dengan tertawa ia lalu berkata kepada B. E. Tai. Baguslah jika kau masih mengingatnya, tapi hanya karena gara-garamu itu aku sampai kehilangan jiwanya tiga. Muridku dan aku harus berurusan sampai di sini. B. E. Tai tak memperdulikan kata-katanya ini mukanya kini sudah sedikit berubah dan berkata lagi. Tapi tentang Q. Teng Chin Keng yang menjadi hak milik Hoa San Pei yang telah diambil oleh Kong San Chiampo bersama Li Tian Kau berdua, sudah sepatutnya jika dapat diberikan kembali kepada yang berhak untuk menerimanya. Bu Ampue sebagai ketua partai jika tidak dapat mengurus urusan ini dengan seadil-adilnya, sudah tentu sukar untuk menaklukan mereka. Hek I. E. Sin Kun sampai melonggo saja, ia hanya memandang ke arahnya si pemuda dengan tidak habis mengerti. Terdengar B. E. Tai sudah menambahkan perkataannya lagi. Sekarang Bu Ampue akan meminta kembali dari setengah bagian Q. Teng Chin Keng dari tangan Kong San Chiampo. Hek I. E. Si Kun kaget dan ia menanya. Setengah Q. Teng Chin Keng telah masuk ke dalam otaku semua dengan care bagaimana kau akan dapat memintanya kembali lagi? Tanda petik. Semua mati sudah ditujukan ke arahnya B. E. Tai semua, inilah soal yang tidak mudah untuk dipecahkannya. Apalagi karcis urusan ada menyangkut akan hari dikemudiannya nama partai Hoa San Pai ini salah urus sedikit saja akan celakalah B. E. Tai yang masih belum mendapatkan pengesahan sebagai ketua dari Hoa San Pai. B. E. Tai yang telah sekian lama memikir soal ini, dengan tenang telah memberikan kembali jawabannya. Kinteng Chin Keng adalah kepandaian asli Hoa San Pai kita, apakah Kong San Chiampo dapat berjanji tidak akan menggunakannya selama hidup? Hek I. E. Sin Kun menghala nafas lega. Inilah soal yang gampang saja. Aku berjanji tidak akan menggunakannya. Semua orang sudah mulai merasa kecewa, I. S. Yau Yew sudah berkata ke arah adiknya. Biar bagaimana ia masih terlalu mudah untuk menjadi ketua. I. E. Cheng Kun memanggutkan kepalanya. Terdengar B. E. Tai sudah mengucapkan kata-katanya lagi. Kinteng Chin Keng sudah lama menjadi impian dunia kau kau, akhirnya Kong San Chiampo telah mendapatkan setengahnya dari ilmu itu, Maka sekarang Kong San Chiampo seperti macan yang tumbuh sayap saja dan celakalah jika ilmu itu sampai meraja lelah. Boampo yang tidak berguna di sini hanya ingin meminta sebelah tangan saja sebagai gantinya, harap Kong San Chiampo dapat mengabaikannya. Kata-katanya B. E. Tai ini setelah selesai diucapkan olehnya, semua orang yang hadir di situ sudah tergetar perasaannya, suasana telah menjadi terlebih panas lagi dirasakannya. Beberapa pasang metu ketika itu telah ditujukan ke arahnya si pemuda semua dengan perasaan heran dan bangga. Hanya Hek Ie Sin Kun yang sampai menggigil mendengarkannya, dengan membentak keras ia berkata. Meminta sebelah tangan sebagai gantinya. Satu perkataan yang sombong sekali. Kecuali kau dapat membunuh mati diriku di sini atau itulah hanya impian mulukmu saja. B. E. Tai masih tetap dengan sikapnya yang tenang sambil memandang ke arahnya Ie Cheng Kun. Ia berkata, apa saudara Ie dapat meminjamkan pedangmu untuk sementara waktu? Ie Cheng Kun meloloskan pedangnya yang segera diberikan kepada kawannya. Dengan pedang di tangan perlahan-lahan ia menyodorkannya ke arah Hek Ie Sin Kun dan berkata, Kog San Chiampo sebagai seorang ternama tentu sudah dapat mengambil keputusannya yang tepat. Hek Ie Sin Kun masih menjublek di tempatnya semula inilah kejadian yang belum pernah dialaminya. Si Raksasa Lin Chiepung yang melihat supeknya dihina sudah akan memajukan dirinya, tapi tiba-tiba terlihat bayangan putih berkelebat, Kim Cho A. Gyok Li juga tidak tinggal diam ia sudah segera memegat. Hanya dalam segerakan saja Kim Cho A. Gyok Li sudah dapat menjatuhkan lawannya dengan menotok jalan darah lawannya, B. E. Tai yang sedari tadi diam saja dengan menyodorkan pedang di tangannya, ia tidak bergerak sama sekali. Ini kali dengan macu bersinar ia telah berkata lagi. Kong San Chiampo, silahkan siap sedia. Hek Ie Sin Kun memandang ke arah keponakan muridnya yang sudah tidak berdaya sama sekali dan berkata dengan gemasnya. Baiklah. Jika Hoa San Pei tidak takut bermusuhan dengan Tiang Pek Pei, mulai ini hari sebagai permulaan permusuhan yang pertama. Seret pedangnya Ie Ceng Kun yang berada di dalam tangannya B. E. Tai sudah ditarik keluar untuk digunakannya menyerang lawan. B. E. Tai dan Kim Cho A. Gyok Li mundur tiga langkah dan terdengar bentakannya si pemuda. Perampok yang berani merampas barang masih berani kau berlaku galak di sini. Bayangan kecil sudah berkelebat menghindari serangan pedang dan maju kembali siap untuk metampas lagi. I. S. Y. O. Y. U. yang melihat ketidakseimbangan ini sudah membentak dan dengan keras melemparkan pedang ke sana. Pertandingan yang tidak adil. Sambutlah pedangku ini. Sinar pentih berkelebat yang segera disambar oleh tangannya B. E. Tai yang dengan sebat, sekali tidak berhenti sampai di situ saja pedang sudah diteruskan mengarah pergelangan tangan orang, serahkanlah sebelah tanganmu, bentaknya ketua dari Partai Hoa San Pei ini. Pelajaran yang didapati dari atas sembilan tiang batu sudah segera digeraki sinar pedang berkelebat lagi dan dibarengi oleh jeritannya H. E. S. Y. Kun tadi lengan kanannya sudah terpental sejauh lebih dari lima tombak terkena papasannya pedangnya B. E. Tai tadi. Kim Cho A. Gyok Li sudah segera menotok hidup kembali jalan darahnya si raksaksa dan berkata pada keponakan muridnya H. E. S. Y. Kun ini. Bawalah paman gurumu yang telah terluka itu. Si raksaksa tadi tiang pek sudah tidak berdaya sama sekali dengan tidak mengucapkan sepatah kata lagi ia sudah membawa lari tubuhnya H. E. S. Y. Kun meninggalkan puncak Shok Li Hong. B. E. Tai sudah memungut pedang yang terjatuh tadi dan dikembalikan kepada I. E. C. Kun dan I. S. Y. O. Ye. U. I. E. Tong Senin yang turut menyaksikan peristiwa itu tertawa berkah-kakan. Sudah waktunya untuk Hoa San Pei Chaya kembali, B. E. Tai sudah segera memungut putusan lengannya H. E. S. Y. Kun tadi, dengan nyaring ia berkata karena semua orang yang berada di tempat ini. Maafkan Bu Ampue yang akan segera berjalan terlebih dahulu. Bagaimana jika kalian dapat mampir sebentar di kelenteng C. E. Tian Kun terlebih dahulu? Semua orang sudah memanggutkan kepalanya, maka dengan menggapaikan tangannya ke arah Kim Cho A. Gyeok Li B. E. Tai berkata lagi. Enci ya Gyeok, mari kita pergi. Kim Cho A. Gyeok Li memanggutkan kepalanya dan ia bersama-sama B. E. Tai sudah terbang meninggalkan puncak Shok Li Hong ini. Golongan pengemis yang terkenal dengan kepandayan ilmu mengentengi tubuhnya, melihat bagaimana K. E. E. Tai dan Kim Cho A. Gyeok Li yang telah memakan ribuan yali ular mas tadi dapat terbang secepat itu, tidak urung harus turut memuji. Hanya I. E. S. Yau Yew seorang saja yang seperti tidak kelihatan gembira. Ternyata I. E. Cheng Kun yang begitu. Bertemu dengan B. E. Tai sudah merasa cocok sekali, dalam perjalanan pulang ke daerah Lutong ia telah berpapasan dengan saudaranya ini dan mengatakan tentang perkenalannya dengan pemuda gagah tadi. I. S. Yau Yew yang untuk peramakali melihat B. E. Tai di atas puncak Kialing di daerah Kiong San, di tempat batu yang berkepala manusia si putih kurus sudah terpikat oleh si pemuda kita. Maka seperjalanan ia telah mengikutinya terus. Itu pengemis yang ditemui oleh B. E. Tai di atas kota Lulengkoan ialah ia juga orangnya. Sewaktu masuk daerah Hoasan, di waktu B. E. Tai menolong dirinya Siao Bengeng, ia sudah mulai merasa dingin setengahnya. Dan sekarang muncul pula dirinya Kim Cho A. Gyeok Li yang telah membuat hilang semua harapannya. Maka jika semua orang sudah setuju untuk pergi ke kelenting C. E. Finkuan, hanya ia seorang saja yang tidak menyetujuinya dan dengan secara diam-diam sudah meninggalkan rombongannya. B. E. Tai dan Kim Cho A. Gyeok Li dengan membawa potongannya lengan Hoi E. Sien Kun telah mendahului mereka menuju ke atas puncak C. E. Tian Hong. Di tengah perjalanan terdengar B. E. Tai berkata, En Chieok Sedari ini hari aku B. E. Tai tidak akan meninggalkanmu lagi. Setelah selesainya semua urusan di sini, bagaiman jika kita bersama-sama pergi menyusulitian kau di Pulau Gotong? Kim Cho A. Gyeok Li menganggukan kepalanya sambil tertawa. Adik Tai, sudah tentu aku juga suka turut pergi ke sana denganmu. Tapi siapa tahu akan kejadian yang belum dialaminya. B. E. Tai menjadi heran dengan kata-katanya Kim Cho A. Gyeok Li ini, maka dengan cepat ia sudah menanya. Enci Gyeok janganlah kau memikir hal yang bukan-bukan saja. Kejadian apalagi yang dapat memisahkan diri kita lagi Kim Cho A. Gyeok Li hanya tersenyum tawar. Dengan keadaan seperti sekarang saja yang kita lihat di sini, kau adalah ketua partainya Ho A. San Pei dan aku adalah orang yang menjadi musuhnya dari golonganmu itu, apa aku bisa selalu mendampingi dirimu? Dengan kira bagaimana kau dapat menempatkan diriku di kelenteng C. E. Tian Koan ini dari partainmu? B. E. Tai seperti disiram oleh air dingin saja setelah mendengar kata-kata ini, kenyataannya yang memang sukar untuk diubah lagi. Memikir sampai di sini ia sudah tidak dapat berkata-kata. Ini waktu dua orang sudah hampir sampai di puncaknya C. E. Tian Hang itu kelenting C. E. Tian Koan sudah tertampak jauh di muka sana. Kim Cho A. Gyeok Li dengan tidak terasa harus menepis air matanya. Hatinya sedang terputar-putar memikirkan soalnya sendiri. Ia sudah mulai lagi berpikir kembali di dalam hatinya. Aku tidak dapat mengganggu hari depannya adik taiku ini urusan kepercayaannya masih sangat memerlukan sekali tenaganya. Jika aku masih tidak mau melepaskan diri besar sekali kemungkinannya akan ternoda. Kim Cho A. Gyeok Li diam-diam sudah dapat mengambil suatu keputusannya sendiri, Ia masih tidak tahu ia harus pergi kemana, tapi sudah pasti ia tidak dapat selalu mengikuti dirinya B. E. Cai terus-menerus. C. E. Tian Koan yang megah sudah mulai berada di depan mereka, B. E. Cai yang sedang. Kegirangan sudah berkata ke arah kawannya. N. C. E. Gyeok, kita akan segera memasukinya ke lenting yang megah ini, itulah tempat tanda kejayaannya Hoa San Pei kita. N. C. E. Gyeok apa kau tidak turut kegembira juga? Kim Cho A. Gyeok Li membalikan kepalanya, menyusut air matanya dan berkata dengan terpaksa. A. 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 C. E. Tian Koan yang akan mulai menjadi jaya, aku gembira karena kau akan segera menempatinya. Adik Tai, besar sekali rejekimu, aku sebagai tachiamu turut memujikannya juga. N. C. E. Gyeok, kau akan ku jadikan tamu yang teragung di dalam C. E. Tian Koan ini, aku akan menyuruh mereka baik-baik menjaga segala keperluanmu di sini. Aku akan memberikan kepuasan terhadapmu dalam segala persoalan yang ada di sini. Apa kau senang untuk tinggal di sana? Senang. Sudah tentu aku senang sekali. B. E. Tian tertawa senang, dengan menarik tangan kawannya ia sudah mempercepat langkahnya. Sebentar saja mereka sudah sampai di depan pintu ke lenting. Tapi B. E. Tai sada menjadi heran karena pintu tersebut sudah tidak terjaga dan telah tertutup dengan rapatnya. N. C. E. Gyeok, mari ikut aku kemari. Dengan perlahan ia berkata ke arahnya Kim Cho A. Gyeok Li dan mendahului lompat ke atasnya tembok ke lenting tadi. Dari atas ke lenting ini, B. E. Tai sudah dapat melihat bahwa di tengah ruangan ada berdiri dengan angkuhnya Gyeok Cheng dan Gyeok Hian berdua. Di kedua belah mereka ada berbaris semua tosu dari Ho Asan yang menundukkan kepalanya. Dan di bawah sana terlihat Gyeok Hian dengan tiga muridnya dan dengan dada terbuka penuh dengan bekas-bekas siksaan. B. E. Tai yang melihat sudah menjadi naik darah dan mementak keras. Gyeok Cheng dan Gyeok Hian manusia celaka, mulai dari hari ini Ho Asan Pei tidak mengijankan kau meraja lelah di tempat ini. Kutungannya Lengen Hei E. Sin Kun sudah segera dilemparkan dan hur tepat terjatuh di depan mereka. Para tosu dari Ho Asan termasuk Gyeok Cheng dan Gyeok Hian yang melihat kutungan tangan yang masih berdarah berada di depannya sudah menjadi kaget setengah mati. Tapi sebelum kekagetannya mereka ini hilang semua atau tiba-tiba B. E. Tai sudah turun melayangkan dirinya dan membentak. Apa kalian masih mengenali akan sisanya tangan siapa ini? Biarpun di antara kutungan tangan ini masih ada sedikit sisa bajunya Hei E. Sin Kun yang juga terbawa, Tapi semua tosu dari Ho Asan tidak ada satu yang dapat mengenalinya, mereka hanya terlongong-longong memandangnya. B. E. Tai tertawa berkah-kakan. Gyeok Cheng dan Gyeok Hian dengar, apakah kalian telah terlupakan dirinya Hei E. Sin Kun yang pada tiga hari di muka mengambil Q. Teng Chin Ken kita? Mukanya Gyeok Cheng dan Gyeok Hian sudah menjadi pucat pasi, tapi mereka mana percaya akan kata-katanya anak muda ini? Gyeok Cheng dengan menahan gusarnya telah menanya. B. E. Tai jika kau mempunyai itu kepandayan untuk mengalahkannya, Entah dari mana kau dapat memungut kutungan tangan manusia yang dibawa kemari untuk memalsukkannya di dalam Ho Asan P. Kini sudah tidak ada bagianmu untuk menancapkan kaki di sini, Jika kau masih mengenal gelagat lekaslah pergi dari sini. B. E. Tai yang melihat Gyeok Hian sedari tadi tengkurep saja di tempatnya sudah menjadi Kaget, cepat ia menaruh tangannya di atas dada orang, masih untung napasnya masih ada maka ia menyerahkannya kepada Kim Cho A. Gyeok Lee dan berkata, Enci Gyeok, mereka berempat akan kuserahkan kepadamu saja untuk mengobatinya. Kim Cho A. Gyeok Lee juga sudah lompat turun dari tempatnya untuk menjalankan perintahnya B. E. Tai tadi. Di antara sedemikian banyaknya tokoh Ho Asan, tidak sedikit yang dapat mengenali dirinya Kim Cho A. Gyeok Lee. Orang dari golongan Uyermas yang menjadi musuh kita, demikianlah mereka meneriaki. B. E. Tai tetawa. Ia adalah tamu agung yang kuundang untuk datang kemari. Lalu matanya sudah memandang ke arahnya Chiang Kye dan ia berkata, Chiang Kye lekas buka pintu kelenting karena masih terdapat beberapa tamu lagi yang akan segera sampai di sini. Dan kemudian pukul lonceng sampai 26 kali aku sebagai ketua partai yang ke-26, ini hari akan mengurusnya sendiri supaya semuanya akan beres. Lalu dengan membalikan kepalanya memandang ke arahnya Gyeok Cheng dan Gyeok Hianya sudah membentaknya. Kau berdua apa masih tidak mau mempasrahkan diri juga? Gyeok Cheng dan Gyeok Hian tertawa dingin. Segala urusan yang menyangkut dalam kelenting kita tidak memperlukan tenagamu untuk mengurusnya dan lagi Chiang Kye juga tidak mungkin mau menuruti akan perintahmu. Terhadap dirinya Chiang Kye kata-katanya mereka ini sudah tentu merupakan satu gertakan baginya. Betul saja Chiang Kye sudah menjadi ragu-ragu dan memandang ke arahnya B.E. Tsai dengan tidak berani bergerak sama sekali. Tiba-tiba B.E. Tsai membalikan badannya menghadapi pintu gerbang yang pertama dari kelenting C.E. Tian Koan ini, dengan hanya menggunakan sebelah tangan saja ia telah memukul ke arah sana. Jarak di antara pintu gerbang ini dan letaknya B.E. Tsai berdiri tadi hampir mencapai 100 kaki jauhnya, tapi biarpun demikian, hanya terdengar sekali suara. Boom, yang dasyat dan pintu gerbang yang terkena angin pukulannya B.E. Tsai tadi sudah terbuka dengan sendirinya. Terima kasih telah menonton!